Hai assalamualaikum teman-teman kecinta bonsai kelapa salam Satu hobi sehat selalu dimanapun kita berada amin saya punya koleksi kembar siang ini diproses dari awal teman-teman sedang di program untuk memperkecil lepah dan daun seperti ini ada hal yang ingin saya sampaikan dalam uji coba yang sedang dilakukan yaitu saya mulai belajar tidak memotong pelepah tapi dengan cara di pruning atau dipotong daunnya dengan tidak memotong pelepahnya ini lepas-lepas yang sudah dipotong dah kering ada 123456 kelepahnya sudah kering dari hasil uji coba dengan tidak memotong pelepah ini membuktikan bahwa pelepah itu cepat mengeringnya karena mungkin tidak ada daun tidak ada suplai makanan ke sini jadi ini cepat mengering itu di satu sisi di sisi lain dengan tidak memotong pelepah berarti tidak ada dahan yang terluka dan berarti di memperkecil proses pembusukan yang dilakukan oleh bakteri nah ini hasilnya seperti ini kering sampai ke pangkal-pangkalnya teman-teman dengan demikian berarti teknik pruning daun ini memperkecil risiko juga pembusukan berarti secara tidak langsung memperkecil risiko kematian teman-teman rumusnya hanya satu sabar-sabar menunggu sabar menunggu sampai ini kering baru dipotong begitu juga proses ekspos akar ini tadinya kelapa utuh nah kemudian seiring waktu membusu dan kemudian dibersihkan maka tinggal akar yang mengelilingi batok batoknya belum dibersihkan teman-teman ini rencana mau dibersihkan nanti dicat rencananya nih mau dicat warna emas dengan terlebih dahulu dibersihkan bagaimana proses puning daun dan perapihan pelepah yang sudah kering ini kita tonton saja videonya sampai tingkas salam literasi selamat menikmati 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 selamat menikmati